Nanti akan banyak pembeli dagangan Anda laris, bahkan nanti akan banyak pelanggan yang senang membeli di tempat Anda. Dasyat surat al-fatihah untuk melariskan dagangan tiba-tiba banyak pembeli dan perusahaan kita, jualan kita cepat habis. Caranya bagaimana Mas Haji? Caranya adalah ketika Anda hendak membuka tempat usaha Anda, jualan Anda, silakan Anda membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga daganganku kali ini laris banyak pembeli, banyak orang yang berlangganan di tempat saya jualan ini. Al-Fatihah. Baca al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai. Kemudian ketika Anda menata tempat jualan Anda, usaha-usaha Anda ini, Anda tata, Anda juga membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ketika belum ada pembeli, silakan Anda membaca. Baca terus, baca terus. Tapi pikiran Anda jangan sampai ingat. Biasanya orang yang salah itu adalah ketika kita mempunyai keinginan. Pembeli yang banyak, uang kita banyak, jualan kita laris, itu kita membayangkan orang-orang datang di tempat kita tidak. Ingat, usahakan sebagaimanapun, sebisapun Anda ingat Allah dan Anda membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anda pasrah. Anda membaca Al-Fatihah sambil pasrah kepada Allah. Insya Allah nanti akan banyak pembeli, dagangan Anda laris, bahkan nanti akan banyak pelanggan yang senang membeli di tempat Anda. Inilah kekuatan surat Al-Fatihah. Pasti setiap doa itu tidak akan meninggalkan penutup dengan Al-Fatihah. Dan tadi aktivasinya sudah Anda lakukan. Ketika Anda membuka tempat usaha Anda, jualan Anda, Anda sudah mengucapkan sebagaimana apa yang saya sampaikan di awal tadi. Dan ketika Anda menantang dagangan Anda, jualan Anda, ketika Anda sedang bersantai, belum Anda membeli, Anda membaca Al-Fatihah terus. Tapi ingat, ingat Allah jangan membayangkan pembeli datang. Jangan membayangkan uang Anda banyak, emas Anda banyak, tidak. Tapi Anda pasrah, Alhamdulillah. Anda membaca ingat Allah, pasrah. Itu salah satu etika doa yang benar. Kalau kita membaca Al-Fatihah, kita berdoa dan ingatnya kita itu tentang uang. Itu egois banget. Itu mengukur ketakwaan kita ya. Jangan egois kalau berdoa. Kita membaca Al-Fatihah, kita berdoa, semuanya berdoa. Tapi ingatnya kita sama Allah SWT. Cukup berdaftar, lakukan ini insya Allah. Dagangan Anda akan lari sebanyak pembeli. Dan pelanggan di tuat Anda akan luar biasa.